Benosa, tetapi hari ini tak ada gini-gini, akhirnya aku memutuskan untuk, aku suka bikin sker. Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Mana nih para fans setianya Tengike dan Amel Amelia? Semoga kabar baik semua ya, jangan lupa tonton terus video-video aku, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Untuk kalian semua yang udah setia ngikutin Coretan Fitri dari awal, aku ngucapin makasih banyak ya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komennya, oke? Ada yang terbaru nih dari Neng Amel. Ya, udah sekian lama gak muncul, Amel tiba-tiba live di IG-nya ya. Dengan rambut pendeknya, warna-warna agak coklat, pirang, pakai sweater hitam, dan dengan wajah yang nyaris tanpa miam. Pakai gelang dan jam tangan favoritnya, Amel terlihat lebih cantik dan makin kalem. Dengan tutur katanya yang menjadi ciri khas seorang Amel ya, lembut pelan dan selalu ngangenin para fansnya. Selalu ada karisma tersembunyi di setiap kemunculan Amel. Bahkan di setiap foto-foto terbarunya selalu ditemukan kemiripan dengan almarhumah teknik ke Ardila. Bisa kita lihat? Dari foto-foto yang aku post hari ini ya, ada aja kesamaan yang tanpa sengaja ditemukan. Oh iya, Amel juga berkata, katanya mulai hari ini, di hari live-nya ini, Amel memutuskan untuk kembali menulis lagi. Menulis sebuah karya. Tengah usah, tetapi hari ini, sampai gini-gini, akhirnya aku memutuskan untuk, aku suka bikin script short movie gitu, cuman gak bisa bikin dialog gitu, jadi kayak... Amel senang menulis membuat. Skrip cerita-cerita pendek gitu ya, tanpa suara, hanya melalui gerak tubuh saja, namun sudah bisa mewakili inti dari cerita tersebut. Sama dong seperti video-video aku ya, dek, yang kebanyakan hanya foto-foto Amel tanpa menampilkan suara Amel. Semangat nulisnya ya, dek. Dan Amel memperlihatkan sebuah buku yang sedang dipegangnya. Buku bersampur biru yang katanya dari orang tersayang. Wah, siapa tuh? Boleh kepo dikit dong? Amel bahkan mengucapkan terima kasih kepada si pemberi buku, jika kebetulan sedang menonton live-nya. Siapa tuh yang paling beruntung ngasih buku biru untuk Amel? Dari yang tersayang katanya. Hmm, gimana kalau ternyata si pemberi buku lagi nonton live-nya juga, dek. Senang banget tentunya ya. Oke, semoga happy selalu buat Neng Amel ya. Tambah semangat, dek, nulisnya di temen buku pemberian dari ayam. Oke, kita tunggu lagi kemunculan Amel di live-live berikutnya yang selalu dirindukan ya. Sampai disini dulu coretan fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu nafas. Laki.